KUB OLHRAGA SENI BELA DIRI WUSHU Yayasan ini juga merangkul berbagai jenis seni bela diri Cina, diantaranya Kung Fu, Sanda, Tai Chi, Cigong, dan yang lainnya. Sebagai salah satu cabang olahraga yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia, atlet WUSHU Kota Batam diharapkan bisa berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Ketua Yayasan Budaya Seni Bela Diri WUSHU Indonesia Cabang Kota Batam, Jakob Sucipto mengatakan, sesuai tujuannya, Yayasan ini akan menjalankan program kegitan sosial WUSHU dengan menggandeng 24 paguyuban yang ada di Batam, serta mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Mereka akan mempersiapkan para atlet untuk diberangkatkan pada pekan olahraga bulan Juni mendatang di Provinsi Bangka Belitung dan menargetkan untuk menjadi peserta pada PON ke-20 tahun 2020 di Papua. Sengaja kita dirikan untuk menamburkan bibit-bibit atlet yang kita rekut dari anak-anak nanti yang kita persiapkan nanti untuk masa depan Kepulauan Riau WUSHU Kota Batam ini. WUSHU sebenarnya di Indonesia itu sudah sangat populer dan sangat baik di mata dunia untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia melalui alisil kuek dididikan oleh sebuah Yayasan juga di Kota Medan. Untuk tahun ini, Yayasan akan memulai program Go to School, yaitu dengan masuk ke sekolah-sekolah untuk merekrut bibit atlet WUSHU yang bakal dibina dan dikembangkan. Sebagai uji coba, Yayasan ini akan menggelar turnamen WUSHU pada bulan Maret mendatang dengan mengundang peserta dari Singapura dan Malaysia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Terima kasih telah menonton!